Karena tentu TNI tidak boleh berpolitik. TNI harus menjadi alat negara yang memberikan rasa aman bangsa ini terhadap gangguan dari luar. Karena itu dia menjadi alat pertahanan menurut konstitusi, bukan alat menakut-nakuti rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber berita yang luar biasa ya soal iring-iringan kendaraan dinas TNI konon dari Kopassus. Dengan membunyikan seri ini di depan markas FPI di Petamburan Jakarta Pusat ya. Dan itu sebenarnya memunculkan pro dan kontra yang luar biasa. Karena bekas sekali ya, kalau membenturkan TNI dengan kelompok masyarakat sipil. Jadi sobat RH sekalian kita bacakan nih ada kritik luar biasa dari Fadlizon. Lagi-lagi Fadlizon yang mengkritik ini ya. Fadlizon minta usut pasukan elit datangi markas FPI. Merusak nama baik TNI. Kita harus bedakan ya, institusi dengan oknum atau kelompok oknum ya. Coba kita lihat bagaimana komentar Fadlizon. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon mempertanyakan aksi rombongan pasukan elit TNI yang mendatangi markas FPI di Petamburan Jakarta Kamis 19 November. Kedatangan pasukan elit ke markas FPI terekam dalam video yang viral di media sosial. Dalam video terlihat beberapa kendaraan taktis rantis milik TNI berhenti di depan markas FPI sambil membunyikan sirine. Kejadian itu menyita perhatian pengguna jalan dan masyarakat di sekitar lokasi. Fadlizon meminta agar masalah tersebut diusut karena merusak nama baik TNI. Apa benar video-video ini? Kalau benar, apa maksudnya? Jelas merusak nama baik TNI. Apalagi kalau tujuannya menakut-nakuti rakyat. Harus diusut, kata Fadlizon melalui akun Twitter pribadinya. Fadlizon Jumat 20 November. Komandan Kopassus MyGen TNI Richard Tampu Bolon membenarkan adanya pasukan elit dari Komando Operasi Khusus Kopassus yang berhenti depan markas FPI di Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis 19 November 2020. Namun Richard Tampu Bolon menyebut konvoy kendaraan taktis hanya melintas di dekat markas FPI dalam rangka kembali ke markas. Itu melintas perjalanan kembali ke markas ujar Richard Tampu Bolon seperti dilansir Sindu. Ya bisa kita lihat dari rekaman videonya ya. Apakah ada kesengajaan atau tidak. Mantan Wadan Janko Pasus ini menambahkan, Kalaupun konvoy kendaraan tersebut terlihat berhenti di dekat markas FPI, hal itu merupakan bagian dari protap. Kalaupun terlihat berhenti, itu merupakan protap konvoy kendaraan berat untuk cek kondisi kendaraan dan rangkaian. Atau jalanan macet ujarnya. Jawabannya memang masih jawaban normatif ya. Dan juga reaksi banyak muncul ya. Selain dari Fadlizon, ada beberapa juga. Misalnya dari Jimli Ashidiki, jangan hadapi rizik sihat seperti mau perang. Kemudian ada juga misalnya P3 minta Panglima TNI jelaskan Ranciso of Force di depan markas FPI. Kemudian ada Pangdam Jaya, kalau perlu FPI bubarkan saja. Ini beda sedikit ya. Ini soal penurunan baliho-baliho dari Habib Rezik Sihab. Kapus Pen TNI Majen Ahmad Riyad akan periksa peristiwa berhentinya iring-iringan Kopasus TNI di depan markas FPI. Ini bagus nih ya. Coba kita bacakan ya dari Kapus Pen Majen TNI ini ya. Coba kita lihat. Apakah ada keseriusan atau tidak. Karena ini berbahaya kalau memperhadapkan masyarakat sipil dengan TNI. Ya pasti tidak seimbang. Karena TNI kan mestinya melindungi rakyat, melindungi negara. Ini bukan berhadapan dengan rakyat ya. Oke. Ramai iring-iringan mobil TNI berhenti dan bunyikan sirinnya di depan markas FPI. Sebuah video beredar dimelalui aplikasi berbagai pesan. Oh dimelalui ya. Sebuah video beredar dinya enggak perlu. Melalui aplikasi berbagai pesan. Video menampilkan iring-iringan mobil berlapis baja milik TNI tengah melintasi petamburan dengan sirinnya yang meraung-raung. Dalam video, mobil lapis baja tersebut bertuliskan komando operasi khusus Kopasus. Mobil sempat berhenti di jalan petamburan atau di depan gang menuju markas FPI. Tidak jelas apa yang membuat iring-iringan itu berhenti. Selama berhenti, sirinnya terus meraung-raung. Terkait video itu, Kapuspen TNI, Majen TNI, Ahmad Riyad belum tahu persis terkait peristiwa itu. Dia akan memeriksa terlebih dahulu. Kami cek dulu, kata Riyad saat dihubungi kumparan Kamis 19 November. Jika dilihat dari awal hingga akhir, kendaraan TNI itu terdiri dari sebuah iring-iringan yang didahului dengan motor milik polisi militer. Diikuti dengan sebuah mobil pick-up TNI, mobil lapis baja, dan dua buah truk TNI. Iring-iringan sempat berhenti sekian detik di depan palang menuju markas DPP FPI. Saat berhenti, iring-iringan itu tetap menyalakan sirinnya, lalu melanjutkan perjalanan. Jadi memang ini tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan berbahaya. Sobat RHS kalian, kenapa berbahaya? Sederhana saja. Karena TNI memegang senjata. Baik senjata berat maupun senjata ringan. Mereka adalah pasukan yang terlatih. Karena itulah, dalam masa reformasi, ada agenda untuk menjauhkan dewi fungsi ABRI. Menghilangkan dewi fungsi ABRI, atau sekarang TNI, dari politik. Karena, tentu, TNI tidak boleh berpolitik. TNI harus menjadi alat negara yang memberikan rasa aman bangsa ini terhadap gangguan dari luar. Karena itu dia menjadi alat pertahanan menurut konstitusi. Bukan alat menakuti-nakuti rakyat. Bukan kelompok yang turut atau berpartisipasi dalam politik sebagaimana terjadi pada era Orde Baru dan Orde Lama. Jadi, TNI adalah kelompok yang harus netral dari politik betul-betul menjalankan fungsinya. Kalau mereka mau berpolitik, ya boleh, tapi harus pensiun terlebih dulu. Sebagaimana misalnya dilakukan oleh Edirah Mayadi, yang mantan pengkostrat, ketika memilih untuk berkompetisi di pemilihan gubernur Sumatera Utara. Beliau pensiun. Silakan juga, hal yang sama bisa terjadi dengan polisi. Tapi memang polisi agak berbeda sedikit dibandingkan dengan militer. Karena militer atau TNI betul-betul tidak boleh terlibat dalam urusan sipil. Karena itulah misalnya kalau ada pernyataan pangdam Jaya tadi, bila perlu FPI dibubarkan, nanti kita bahas tersendiri ya, dalam video tersendiri, itu ya tidak bisa dibenarkan juga. Walaupun misalnya FPI dianggap kelompok yang melanggar hukum, katakanlah, maka sebagian negara hukum harus ada yang namanya due process of law. Ada proses pengadilan yang membuktikan kesalahan dan eksekusi pembubaran bukan oleh TNI. Pembubaran oleh Menteri Hukum dan HAM kalau itu berbentuk yayasan dan oleh Menteri Dalam Negeri kalau organisasi ini ternyata sekedar terdaftar. Atau deklarasi dari pengadilan itu sendiri itu membuat organisasi ini menjadi organisasi yang terlarang kalau seandainya ada putusan pengadilan seperti itu. In case misalnya dia tidak terdaftar sebagai organisasi dan juga tidak memiliki badan hukum. Karena kita tahu bahwa kemarin kan ada pro dan kontra. Tapi kita tidak boleh main sembarangan. Tidak boleh main hakim sendiri atau adu kekuatan apalagi so of force itu ditunjukkan oleh TNI. Oleh Pangdam misalnya. Tidak boleh. jadi sobat era sekalian karena kita cinta dengan negara ini kita cinta dengan TNI dan kita cinta dengan tata negara yang baik sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Jadi kalau misalnya ada kelompok masyarakat siapapun dia apapun dia termasuk FPI melakukan pelanggaran hukum ya lakukan proses penegakan hukum law enforcement. Penegakan hukum tersebut tidak mesti diranah pidana. Bisa juga diranah administrasi. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI melakukan denda 50 juta terhadap kerumunan masa Rizik Sihab Habib Rizik ketika mengadakan kegiatan pernikahan dan maulid Nabi. Apakah itu kegiatan pribadi atau kegiatan organisasi harus ada klarifikasi. Jadi Sobat RR sekalian mudah-mudahan tidak ada upaya untuk mengadu domba kelompok sipil seperti FPI dengan TNI. Kalau itu terjadi luar biasa mereka yang mau mengadu domba tersebut karena berbahaya sekali mengundang TNI dalam pertikaian-pertikaian kelompok dalam masalah-masalah sipil. Karena itu Presiden sebagai primus interbares harus memastikan governance negara ini berjalan baik. Presiden tidak boleh tidak percaya diri. Sehingga ketidakpercayaan diri itu misalnya dimanifestasikan dengan melibatkan TNI untuk membungkam kelompok-kelompok yang dalam tanah kutip sering kritis kepada Presiden misalnya. Oh tidak boleh seperti itu. Kita mendambakan Presiden yang demokratis itulah sebabnya ada pemilihan Presiden secara langsung. jadi produk pemilihan langsung tidak boleh memunculkan Presiden yang otoriter atau Presiden yang tidak mampu mengendalikan situasi sehingga mengundang kekuatan-kekuatan bersenjata untuk terjun dalam politik. Tidak boleh. Kita berharap Presiden Jokowi tetap firm tetap kuat dalam memegang supremasi sipil semua everything is under control dari dia sendiri dan juga tetap memerintah berdasarkan konstitusi dan demokrasi dengan dasar Pancasila tentunya. Dan jangan lupa bahwa negara kita adalah negara yang konstitusional demokrasi atau demokrasi konstitusional satu sisi mengakui kedauatan rakyat tapi sisi lain juga sebagai imbangannya mengakui kedauatan hukum. Semua harus tunduk kepada hukum tak terkecuali kekuatan-kekuatan bersenjata seperti TNI dan juga kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti FPI dan organisasi lainnya termasuk individu atau perorangan tidak boleh ada buff dulu di atas hukum semuanya harus tunduk pada hukum ya sobat daerah sekalian yang penting tetap di channel ini karena di channel ini kita akan dirayu ditipu dibaperin dicecar diuber pula di jalur khusus karena channel ini adalah channel yang mengancam memeras dan membenci jangan lupa subscribe like comment and share cyao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati